SAFDAH TV Gimana kabar ron tuh bang? Alhamdulillah akhir Ustadz Udah lama gak ketemu nih? Iya nih kudarullah Aduh berapa bulan anak harus cepet tugas safar yang jauh jauh terus Ustadz Luar kota dan waktunya lama terus Ustadz Jadi ya gini lah Ustadz Emang gak kangen sama majelis ilmu sama temen temen ngumpul lagi gitu? Nah itu Ustadz Sebetulnya anak kangen banget nih Pengen duduk di majelis ilmu bareng Ustadz Bareng temen temen nih Cuma ya gimana lagi kudarullah Jadi waktunya mepet sekali Ustadz Kalau khawatirnya Antum nanti kena penyakit futur Kalau lama-lama dari majelis ilmu gak pernah diisi ruhnya dengan ilmu Takutnya Antum kena penyakit futur Penyakit futur itu penyakit apa Ustadz? Apakah berbahaya Ustadz? Apa ya? Susah jelasinnya sih ya Tapi males gitu Mending kita tanya Ustadz aja Itu mumpung ada Ustadz ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi waktunya Siap Ustadz Gimana? Gimana kabar Ustadz? Kita futur itu dari majelis ilmu Maman kanat fatratuhu ila sunnah waqa dihtadad Setiap amal itu ada masa-masa semangat Setiap masa semangat itu ada masa lemah Setiap yang masa futurnya itu kepada sunnah lagi Maka ia telah dapat hidayah Nah itu lumrah ya Setiap amal ada masa-masa semangat Nanti ada turun begitu Nah tentunya ketika kita kerja Kalau niat kita memang tujuannya adalah yang pertama mencari nafkah Yang kedua melaksanakan amanah Berarti kita sedang berada dalam ibadah sebetulnya Nah tentu kita juga perlu untuk menguatkan hati kita dengan mengikuti kajian-kajian Karena kan zaman sekarang kan Yang namanya kajian Alhamdulillah Allah mudahkan ya dengan media Youtube dan yang lainnya Itu bisa kita ikuti gitu Ada waktu luang Kita buka kajian Kita dengarkan kajian Nah hal-hal seperti ini insya Allah akan membantu kita untuk Apa namanya Supaya setidaknya jangan sampai futur terus gitu Yang kedua juga jangan sampai Kita memiliki teman-teman yang menjerumuskan Saat kita berada di luar kota Atau di tempat kerja dan yang lainnya Karena teman ini sangat berpengaruh sekali ya Pengaruh apa Sebagaimana orang Arab mengatakan As-sahib sahib Teman itu sangat menyeret sekali Karena kita penting untuk memilah dan memilih pertemanan Ini ya Kemudian yang ketiga Ya kalau misalnya yang dikhawatirkan Dan itulah ketika kita jauh dari istri Ini ya Ini ya Dan selama begitu Yang biasanya Syahwat itu menggebu-gebu ya Maka Ini yang yang sangat dikhawatirkan Karena ketika syahwat menggebu itu Kemungkinan untuk jatuh kepada dosa itu mudah Makanya kalau kita sudah sangat khawatir zina Kalau bisa kita pulang misalnya Atau kita bawa istri itu lebih baik Lebih selamat Daripada kemudian kita Malah jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa ya Malah semakin kita Apa Futurnya luar biasa Ini yang harusnya kita lakukan ya Karena Yang namanya futur Biasanya akan Ada Karena yang namanya iman itu kan Naik turun naik turun Yang dikhawatirkan kalau turun terus gak naik lagi Itu yang dikhawatirkan Ketika kita turun kita bersantuk naikkan lagi Dengan berbagai macam ibadah Kita korup kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu termasuk perangai munafik gak sih Sat? Kalau kita tuh kalau deket sama teman-teman Semangat Kebigiran kita lagi sendiri Lagi kerja Kita gak Jangankan baca Quran Sat Denger kajian aja gak mau gitu Ya Disini berarti kita harus Apa namanya Mencari sebabnya kenapa Kenapa ketika kita Saat sendiri Atau Di tempat kerja kita malah putur gitu Biasanya ada sebabnya ya Kita harus cari sebabnya kenapa gitu Biasanya disana ada sebabnya Apakah sebabnya itu Karena tidak kesungguh-sungguhan kita Ya mungkin sama teman-teman kita termotivasi Tapi ketika kita sendiri gak ada yang motivasi Berarti kita harus bisa memotivasi diri sendiri Setelah pentingnya Muraqab Diawasi oleh Allah SWT Dan pentingnya Mujahada Menjihadi diri kita sendiri Ya Allah SWT Ya Allah SWT Menarik Ustaz Terkait futur Ana khawatir Tadi ya Ana terjangkit oleh penyakit futur Kiat-kiat Ana Untuk Terhindar dari futur ini Ketika sedang Jauh dari istri Jauh dari teman-teman yang soleh Dan Ana jauh juga dari Mungkin tempat-tempat kajian yang offline gitu Sedangkan untuk kajian online Terus terang terkadang Dengan waktu yang ada itu Sering tertidur Ustaz Jadi ketika nonton video online kajian gitu Ustaz Sering tertidur Ustaz Karena mungkin lelah Itu bagaimana kiat-kiat Ya kalau memang lelah Jisumlah kita jangan paksakan diri Ibadah aja Ya kalau kita sedang tahajud misalnya Atau sholat malam Kita lelah Rasulullah menyuruh kita tidur Tidur aja Kalau memang lelah tidur aja gitu Gak usah dipaksa-paksain Nanti pas ketika kita sudah Istirahat Enak lagi badannya Kayak ini Dengerin lagi gitu Ada sela-sela waktu yang kita Bisa kita gunakan untuk mendengarkan kajian Alhamdulillah Makanya di Kalau misalnya di tempat disitu Sinyal kurang ya Kita coba Bawa apa Kayak plastis gitu Kumpulkan kajian-kajian Kita save dulu Situ Gak semua tempat ada sinyal Ya Bagus Buat bekal kajian Untuk materi kajian offline Ustaz Ana tanya setelah lagi Ketika kita sedang safar Rekomendasi dari Ustaz Untuk kita yang sering safar Dan tidak ada sinyal Itu kajian Terkait apa Ustaz Yang harus kami Pelajari Secara berulang-ulang gitu Ustaz Supaya kami kokoh Tetap di atas Mahan Hats yang mulia ini Ustaz Tentunya kita Pertama Butuh Kajian yang sifatnya Memberikan motivasi Dan membuat kita takut Kepada api neraka gitu kan Atau yang disebut dengan istilah Mau'edoh Nah Kajian-kajian yang sifatnya Raka'iq Raka'iq itu berhubungan dengan surga dan neraka Memberikan motivasi Nah ini sangat kita butuhkan Iya Karena Dahulu juga Rasulullah SAW Seminggu sekali para sahabat juga Memberikan kajian-kajian seperti ini Secara rutin tapi tidak sering Beda yang sifatnya pendalaman Kalau pendalaman Bisa kita lakukan tiap hari Tapi kalau yang sifatnya ma'edoh Seperti ini Pemberian motivasi Ini Jangan sering-sering Malah Enggak mempat Arishwad wakilnya Ustaz Masya Allah Masya Allah Ini anaknya ngopi nih Kemana nih ngopinya Aduh Beda Tidak Beda Tidak Tidak